Saya Meulandari, saya pecinta dunia otomotif, khususnya mobil. Sejak kecil, saya memang tomboy. Bersama teman-teman, saya biasa bermain layang-layang, berlari-lari sepanjang jalan, dan yang paling saya sukai tentu saja bermain mobil-mobilan. Sebenarnya, orang tua tidak setuju dengan tabiat tomboy saya. Mereka ingin agar saya menjadi anak perempuan yang feminin. Mereka sering membelikan saya boneka, tapi saya menolak. Saya lebih suka bermain mobil-mobilan. Kecintaan saya terhadap dunia otomotif, terus berlanjut hingga saya dewasa dan bekerja. Gaji pertama saya, ditambah sedikit tabungan, langsung saya belikan Daihatsu Espas. Saya sengaja membeli Espas, karena harganya terjangkau dan mesinnya bandel. Espas inilah yang sehari-hari mengantar saya ke tempat saya bekerja. Saya bekerja menjadi guru otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Sebagai perempuan, tidak mudah bagi saya untuk menjadi guru otomotif. Murid-murid saya tidak percaya, saya mampu menjadi pengajar bagi mereka. Karena itulah, saat saya mengajar, mereka tidak antusias dan bahkan cenderung meremehkan. Sampai suatu ketika, Espas saya mengalami kerusakan. Saya pun berinisiatif memperbaiki sendiri kerusakan mobil saya. Tanpa saya sadari, selagi mereparasi mobil, seorang murid melihat saya sedang bekerja. Kabar itu pun menyebar dengan cepat di sekolah. Sejak itulah, murid-murid menjadi lebih antusias dengan pelajaran yang saya berikan. Orang tua pun mendukung profesi saya. Bahkan, mereka menyarankan agar saya mengganti mobil. Saya akhirnya memilih Daihatsu Aila. Mengapa saya memilih Aila? Karena mobil ini sporty, stylish, dan irit. Sebagai guru otomotif, tentu saya mengerti benar dengan hal ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.